Kita ke informasi lainnya, Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sorong Selatan, Franz Berni, KWTARSE, MTRAP, membanta pemberitaan yang menyebut Pemda Sorong Selatan menyalahgunakan THR dan gaji 13 ASN karena sampai saat ini Pemda belum terima transfer dari pemerintah pusat. Bantahan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sorong Selatan, Franz Berni, KWTARSE, MTRAP, disampaikan menanggapi pernyataan Maisak Kokorule, ASN Pemda Sorong Selatan yang menuding Pemda menyalahgunakan THR dan gaji 13 ASN karena belum dipayar sesuai peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 ASN dan peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan dari APBN paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal libur lebaran 2023. Alasan Pemda Sorong Selatan belum bayar karena belum menerima transfer pusat dan tidak ada silva Pemda untuk membayar hak ASN sehingga tidak benar Pemda menyalahgunakan THR dan gaji 13 ASN. Kalau bicara pemerintah, ada di... saya baca di media itu, dengar di media itu, media online itu tuh ada yang keluar di CWM lah, bilang pemerintah pakuan sembarangan siapa yang pakuan sembarangan? Tidak ada. Semua uang sesuai mekanisme yang ada. Nah, kita keluarga uangnya sesuai mekanisme yang ada. Memang untuk sekarang saat ini memang agak sedikit. Ya, proses-prosesnya itu sudah agak berbeda kayak yang dulu-dulu, ya, semakin lari ke depan keuangan di pusat semakin ketat untuk kita harus bersifat kinerja-kinerja-kinerja untuk mereka bisa menerang semua. Ya, kita setiap bulan saja harus membuat laporan semua laporan kita kirim untuk mendapatkan uang berikutnya lagi. Dan ini kita sudah lakukan nah, cuma kita masih nunggu. Nah, kita juga sudah komunikasi dengan Kementerian Kewangan sana mereka bilang bersabar. Ya, ini bukan terjadi aja di Surau Selatan. Banyak daerah juga yang terjadi seperti kita. Dan untuk yang mungkin dari daerah lain yang sudah bisa membayar itu ya ya, mungkin mereka membayar dan mereka punya silpa mungkin negara punya kelebihatan sebuah tahun lalu ya, itu mereka terpaksa membayar itu. Tapi kita di Surau Selatan ya, memang kita tidak punya cadangan silpa yang untuk itu. Sehingga ya, kita tetap masih menunggu kepada pemerintah pusat. Kita berharap dalam beberapa waktu ke depan ini sudah bisa terrealisasi transfernya sehingga kita bisa membayarkan kepada pegawai-pegawai ASN yang di Surau Selatan punya hati air. Itu harapan kami. Jadi kami mau kesabaran saja, pengertian kepada Lompok Ibu, ASN yang ada, terus terutama para orang-orang yang di luar yang tidak mengertikan mekanisme yang ada terus sekarang terjadi, jangan memprovokasi. Kita menjaga ketertiba, kita menjaga keamanan di kabupaten ini. Jangan membuat onar. Alasan salah seorang ASN Pemda Sorong Selatan, Maisa Kokorule, mempertanyakan keterlambatan pembayaran THR dan gaji 13 ASN Sorong Selatan karena tinggal beberapa hari libur lebaran, tidak ada penjelasan Pemda kepada ASN, padahal ASN daerah lain sudah terima sebelum libur lebaran 2023 sehingga menganggap klarifikasi sudah terlambat.